DETUM BULAYA Nah, salah satu ciri makhluk hidup diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan adalah bernafas. Kalau kita bernafas untuk menghirup oksigen. Oksigen itu apa sih, Kak? Oksigen itu zat yang digunakan untuk proses pembentukan energi di dalam tubuh. Jadi, oksigen itu adalah zat yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, hasil pernafasan ketika kita bernafas, kita akan menghasilkan apa? Ada tiga yang dihasilkan oleh pernafasan. Atau kayak hasil akhirnya atau bentuknya, itu berupa energi, karbon dioksida, atau CO2. Nah, itu sebagai bentuk pembakaran atau hasil buangan. Dan juga uap air. Makanya, kalau saat ini ya, saat pandemi, mungkin adik-adik yang berkacamata, Kalau bernafas, terus pakai masker, Kasih matanya kadang-kadang berembun, kan? Nah, itu ada uap air yang dihasilkan ketika kita bernafas. Nah, organ pernafasan manusia. Sama seperti kemarin sistem gerak, organ itu adalah alat yang digunakan untuk bernafas, yang kali ini akan kita bahas. Alatnya pertama adalah hidung. Jadi, dimulai dari hidung, tenggorokan, atau trachea, lalu paru-paru. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu hidung. Ini ada gambar bagian-bagian hidung. Yang pertama, ada tulang hidung. Lalu, di dalamnya ada serabut saraf, pembau atau olfaktori. Ada serabut saraf yang mengantarkan ke otak. Ada juga, ini selaput rendir di dalamnya. Dan ada silia. Silia itu adalah rambut halus, saraf pembau. Makanya, di hidung kalian seringnya itu kondisinya ada bulu hidungnya dan ada seperti cairan. Jadi, hidung kalian itu biasanya basah keadaannya. Nah, lendir dan rambut hidung ini berfungsi sebagai penyaring debu dan kotoran. Jadi, sebagai filter. Debu yang, jadi udara yang ketika dihirup, itu kan pasti ada debu atau kotoran yang masuk. Nah, apa namanya? Jadi, si lendir sama rambut hidung ini akan menyaring. Nah, makanya adik-adik sering, Kalau kita bahasanya namanya mengupil ya, itu sebenarnya membersihkan kotoran yang ada di hidung. Tapi, jangan terlalu dalam dan tetap jaga sopan ya. Nah, lalu hidung ini fungsinya juga untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Jadi, ketika adik-adik menghirup nafas, hidung itu adalah sebagai alat yang menyesuaikan suhu. Jadi, kalau misalnya adik-adik pergi ke gunung, lalu di sana cuacanya dingin, Nah, hidung ini akan menyesuaikan suhu udara yang akan masuk ke tubuh kita. Begitu juga ketika kita berada di tempat panas, atau ketika cuaca seperti akhir-akhir ini ya, sangat panas. Hidung kita inilah yang bekerja, gimana caranya udara yang akan masuk ke paru-paru itu suhunya sesuai. Lanjut, alat yang kedua yaitu tenggorokan. Nama lainnya atau istilah lainnya adalah trachea. Jadi, tenggorokan ini merupakan penghubung antara bagian hidung dengan paru-paru. Di sini ya, ada tengah-tengahnya antara hidung sama paru-paru. Terus, di tenggorokan ini ada yang namanya faring. Faring adalah pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Jadi, di dalam sini ada dua jalur, yaitu jalur untuk bernafas dan jalur untuk pencernaan. Sehingga, ada dua. Nah, si faring ini merupakan pertemuannya antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Alat yang ketiga atau organ yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini terletaknya di dalam rongga dada. Kemarin adik-adik sudah kita bahas ya, rongga dada di atas diafragma. Nah, diafragma itu adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Kalau adik-adik lupa, rongga itu adalah bagian berlubang. Jadi, lubang besar. Kalau di sini kan rongga dada sama rongga badan. Lubang atau bagian atau ruangan, yaitu di dada dan perut. Nah, di tengah-tengahnya itu ada batas yang disebut dengan diafragma. Paru-paru ini punya tiga bagian dalam, yaitu broncus, bronchiolus, dan alveolus. Broncus adalah batang tenggorokan bercabang dua yang menuju paru-paru kiri dan kanan. Jadi, broncus ini yang membuat kayak persimpangan jalan gitu ya. Mau ke paru-paru kiri atau paru-paru kanan. Nah, itu persimpangannya namanya broncus. Lalu, yang kedua adalah bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari broncus. Yang ketiga itu adalah alveolus. Nah, alveolus ini bentuknya seperti anggur kecil-kecil. Jadi, alveolus ini adalah ujung bronchiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi, oksigen yang kita hirup, lalu masuk, lalu hidung. Tenggorokan dan ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu ditepatnya adalah alveolus. Jadi, oksigen ini akan bertukar dengan karbon dioksida, lalu dikeluarkan melalui tenggorokan dan hidung lagi. Nah, ini ada gambarnya organ penakrasan manusia. Ini paru-paru ya, terutama bagiannya. Ini trachea-nya nih, ada di sini. Tenggorokan, lalu broni, ini ujung persimpangannya, ini broncus, mau ke kanan disebutnya broncus kanan, broncus kiri. Lalu, kalau ke dalam lagi, cabang-cabangnya ini namanya bronchiolus. Sedangkan di ujung setiap bronchiolus ada alveolus. Nah, alveolus ini kalau dibesarkan seperti anggur bentuknya. Lalu, ada cairan pleura. Pleura itu adalah lapisan yang membungkus paru-paru. Dan juga ada rongganya ya. Antara paru-paru sama rongga dada itu ada namanya rongga pleura. Lalu, ini ada diapragma, ini tadi pembatas antara rongga dada di atas ini dan di bawahnya ada rongga perut. Lanjut, nah kita akan bahas tentang alur pernafasan manusia. Alur itu maksudnya prosesnya, jalannya bagaimana sih kak? Tadi sedikit sudah kakak sampaikan. Nah, pertama udara ini masuk melalui hidung, yaitu oksigen yang kita hirup. Menuju rongga hidung, lalu ke trachea, ke bronchiolus, lalu ke paru-paru. Dan seperti itu terus ya, bolak-balik. Lalu, prosesnya itu bagaimana sih kak? Nah, proses penafasan itu ada dua, yaitu ketika kita menghidup udara. Itu namanya inhale dan juga ada menghembuskan udara namanya exhale. Ya, jadi terus jenisnya apa aja kak? Nah, jenisnya itu ada dua. Mungkin adik-adik yang pernah ikut ekskul suara-suara sudah pernah dibahas oleh kak Gilang. Atau mungkin adik-adik yang pernah ikut les musik sudah pernah dijelaskan tentang penafasan dada dan penafasan perut. Jadi, penafasan dada ini menggunakan otot antar tulang rusuk. Kalau penafasan perut yang digunakan adalah diapragma. Nah, proses menghidup udara atau inhale itu gimana kak? Apa yang terjadi ketika kita inhale? Nah, inhale ini yang pertama. Coba adik-adik dikerasakan. Nah, yang pertama itu rongga dadanya akan membesar atau naik ke atas. Lalu udara masuk melalui hidung. Udaranya disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-parunya mengembang. Lalu oksigen diserap melalui alveolus. Ketika kita menghembuskan udara, rongga dada otomatis mengecil. Mengecil. Paru-parunya mengempis atau kempes. Lalu udara keluar melalui saluran pernafasan. Nah, ini ada perbedaan yang terjadi ketika inhale dan exhale. Kalau inhale, diafragmanya itu berkontraksi. Jadi kan tadi rongga dadanya mengembang. Jadi diafragmanya ini berkontraksi atau kencang. Jadi dari melengkung ke atas. Kan tadi bentuknya seperti ini ya. Karena si rongga dadanya membesar, dia akan menjadi datar diafragmanya. Tapi ketika exhale, mengembuskan nafas, diafragmanya ini akan berelaksasi. Balik lagi ke bentuk semula, yaitu melengkung ke atas. Terus apa yang terjadi sama otot antartulang? Nah, otot antartulang ini antartulang rusuk ya. Itu ototnya akan berkontraksi ketika kita menghirup nafas. Dan dia akan berelaksasi ketika kita mengembuskan nafas. Nah, kalau rongga dadanya itu gampang diamatinya. Kalau kita menghirup, dia akan mengembang. Kalau kita mengembuskan, dia akan mengempes. Sampai sini semoga adik-adik memahaminya ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan disampaikan saja. Sampai jumpa di materi berikutnya. Daaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!